Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami membahas tentang jurnal penelitian yang sudah kami review Yaitu efektivitas pembelajaran dari pada mata kuliah pendidikan agama Islam dalam situasi pandemi 19 Yang nanti di dalamnya meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian Dan terakhir hasil diskusi atau rekomendasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuni Nur Maulida dengan NIMTE 2019-15 Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah kami review Yaitu dengan judul efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pendidikan agama Islam dalam situasi pandemi COVID-19 Yaitu dengan nama penulis Adika Alfianto dan nama jurnal-jurnal pendidikan agama Islam dengan volume 3 nomor 2 halaman 13-26 tahun November 2020 Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dalam penelitian jurnal ini Salah satu kegiatan baru yang jelas dalam semua jenjang pendidikan adalah terkait dengan perubahan sistem pendidikan yaitu sekolah daring Dalam kondisi seperti ini seringkali kita temukan kendala yang membuat waktu belajar itu berkurang bahkan seringkali tergembung Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wijaya Tunarisma Yogyakarta Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian Di sini selain dengan adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana efektivitas pembelajaran daring Di sini juga meneliti untuk mengetahui efektivitas penerapan seperti apa pada pembelajaran daring di mata kuliah pendidikan agama Islam dalam situasi pandemi COVID-19 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Sofwah Min T 2019-1120 Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, subjek dan objek penelitian Yang terakhir hasil penelitian Yang pertama yaitu metode penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei Penelitian survei ini digunakan untuk mengungkapkan bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pendidikan agama Islam dalam situasi pandemi COVID-19 Kemudian yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 200 mahasiswa dari program studi manajemen dan 80 mahasiswa dari program studi akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa Yogyakarta Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling Dikarenakan anggota populasi relatif homogen Yakni mahasiswa semester 1 yang mengikuti pembelajaran daring mata kuliah pendidikan agama Islam di program studi manajemen dan program studi akutansi Objek dalam penelitian ini yaitu seberapa efektif pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode daring dalam situasi pandemi COVID-19 Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pembelajaran daring atau online memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan Sehingga dapat mempengaruhi efektifitas pembelajaran daring khususnya pada mata kuliah pendidikan agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Badriatus Solehah dengan MIM T2019-1223 Di sini saya akan membahas mengenai review jurnal Yang pertama yaitu mengenai kelebihan jurnal Kemudian kekurangan jurnal Dan yang terakhir adalah diskusi atau rekomendasi dari kelompok kami Nah langsung saja kita akan membahas bagian kelebihan jurnal Kami selalu kelompok yang mereview jurnal ini menemukan kelebihan dari adanya penelitian Yaitu yang pertama Pada bagian abstrak sudah sesuai Maksudnya yaitu sudah mencakup latar belakang Tujuan penelitian Metode penelitian dan hasil penelitian Yang kedua yaitu pada bagian metode penelitian Nah pada bagian ini peneliti sudah menyebutkan alasan pengambilan subjek Yaitu digunakan untuk mengungkapkan bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pendidikan agama Islam dalam situasi pandemi COVID-19 Yang ketiga yaitu mempermudah dan meningkatkan interaksi pembelajaran Di mana dan kapan saja Dengan sistem pembelajaran daring ini Pembelajaran bisa dilakukan kapan dan di mana saja Karena tidak terkendala oleh waktu Sehingga tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran Untuk meningkatkan interaksi dalam pembelajaran daring sendiri itu Bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur online yang tersedia pada pembelajaran daring Seperti video conference, live chat, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya Yang keempat yaitu memiliki jangkauan yang lebih luas Yaitu dipengaruhi oleh jaringan internet Dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh peneliti Yaitu mengungkapkan bahwa jaringan internet di rumah mendukung pembelajaran daring sekitar 67% Atau termasuk kategori baik Yang kelima yaitu mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran Selanjutnya mengenai kekurangan penelitian Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Terdapat beberapa kekurangan Yaitu mengenai efektivitas pembelajaran daring Pada mata kuliah pendidikan agama Islam Dalam situasi pandemi COVID-19 Yang pertama yaitu Masih minimnya skor penilaian terkait dengan pelaksanaan diskusi online Yakni hanya mencapai 63% Yang kedua yaitu Berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang hanya mencapai 63% Yang ketiga yaitu kualitas koneksi jaringan internet Yang tidak sama pada masing-masing wilayah juga merupakan faktor yang fundamental Mengingat sistem pembelajaran daring atau online sangat bergantung pada adanya koneksi jaringan internet Selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi dari kelompok kami selaku orang yang melaksanakan review jurnal Adanya pandemi COVID-19 Melanda seluruh negeri di belahan dunia Termasuk Indonesia Telah mengganggu aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan Ada pun kelebihan dari kondisi seperti ini Yaitu pembelajarannya bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun Karena pembelajaran dilakukan secara daring atau dengan jaringan Jadi pembelajaran bisa lebih fleksibel Semua sektor merasakan dampak COVID-19 Dunia pendidikan adalah salah satunya Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran saja Akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi bagi siswa Dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring juga menjadi salah satu permasalahan Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak Dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet Kendala yang dihadapi mahasiswa selama pembelajaran daring Yakni jaringan internet tidak stabil Tugas terlalu banyak Sulit fokus Kursa kuota terbatas Aplikasi yang rumit Dan lebih senang dengan pembelajaran tata buka Karena dengan pembelajaran tata buka Kita bisa melaksanakan reluang semua pembelajarannya sehingga mudah ditangkap dan mudah dipahami Solusi atas permasalahan ini adalah Pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring Dan bekerja sama dengan penyedia internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran hari ini Dan pemerintah juga harus memberikan kuota bantuan kepada siswa atau mahasiswa Agar proses pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar Karena harga kuota yang tinggi dan tidak semua mahasiswa atau siswa itu sambut untuk membelinya Terlebih lagi jika pembelajaran dilakukan melalui via zoom atau google meet Bagi guru, bagi sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau bimtek online Proses pembelajaran daring dan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!